Intro Satuan Reskrim Polres Purbalingga bersama Polosek Kali Gondang melakukan penggerbegan judi dadu atau kopiok di desa Sidereja. Petugas mengamankan 3 orang barang bukti peralatan judi dan uang taruhan. Sedangkan 3 orang lainnya kabur saat akan diamankan. Seorang tersangka perjudian jenis dadu atau judi kopiok di desa Sidereja kecamatan Kali Gondang ini dihadirkan saat konferensi pers di halaman Mapolres Purbalingga. Tersangka MW 58 tahun warga desa Tegal Pingan, kecamatan penggerbegan ini merupakan bandar judi dadu atau kopiok. Wakap Polres Purbalingga Pujiono mengatakan, tersangka diamankan petugas karena menjadi bandar judi dadu di desa Sidereja. Dari tangan tersangka petugas juga mengamankan barang bukti peralatan judi dan uang taruhan Rp140.000. Tersangka digerebek salah satu rumah warga desa Sidereja di mana petugas mengamankan 3 orang berikut barang bukti peralatan judi dan uang taruhan. Sedang tiga lainnya kabur saat akan diamankan. Sesuatu kasus ini berawal dari laporan masyarakat di wilayah Kali Gondang yang merasa resah dengan aktivitas di rumah sodara N. Di mana di rumah sodara N ada 6 orang pelaku perjudian, yang mana diantaranya adalah selaku bandar. Ada inisial MW, ada HS, ada KS, kemudian juga ada tiga pelaku yang DPO. Atas perbuatannya tersangka akan dijerat pasal 303 KUHP tentang perjudian dengan ancaman pidana 10 tahun penjara. Sedangkan untuk pemasangan judi akan tetap diproses sesuai ketentuan pasal 303 KUHP. Mereka tidak akan dilakukan penahanan karena ancamannya di bawah 4 tahun penjara. Dari Purbalingga, Tarnowo, Satolet TV, Mewartakan.